Perjalanan mengunjungi seribu kelenteng vihara bagian 4 Kelenteng Sakpong Chiensoi Sungai Bengkalan 2 Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat Kali ini channel Ozone Man akan kembali berkeliling mengunjungi kelenteng vihara di daerah Kalimantan Barat Kita akan berkunjung ke kelenteng-kelenteng eksotis seperti yang anda lihat saat ini Kelenteng yang kita kunjungi kali ini sungguh sangat menawan Terletak di puncak sebuah bukit dengan pemandangan yang sangat indah Anginnya pun semilir dengan suara merdu dari burung-burung yang bernyanyi Kita dapat melihat pemandangan indah dari atas bukit ini Kelenteng ini tepatnya terdapat di Ban Binsan Kelenteng ini sangatlah menawan Karena arsitekturnya dan letaknya yang sangat-sangat memanyakan mata kita Sebagai destinasi wisata religius yang sangat wajib untuk dikunjungi Bila anda berkunjung ke daerah Kalimantan Barat Terutama di daerah Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Untuk mencapai kelenteng ini anda harus melewati jalan menanjak yang cukup mulus Namun jika pada saat musim hujan atau hujan deras Saya sarankan bagi yang mengendahai roda dua untuk tidak datang ke tempat ini Karena saya rasa sangat berbahaya Karena jalannya yang curam Menanjak Seperti yang kita lihat di depan kita Ini adalah artar yang cukup sederhana Artar dari Sakbongja Censhoi Sakbongja Artar ini Memiliki tiga heurung yang ukurannya Tidak terlalu besar Dan di belakangnya terdapat sebuah batu besar Berbentuk segitiga Kelenteng eksotis ini adalah tulisan budaya esnis Tiongla Kalimantan Barat Yang harus kita sarikan bersama Sebagai bentuk dari sikap kita untuk memelihara adat budaya leluhur Yang sudah turun menurun dari zaman dulu Dapat anda lihat Daerah di sekitar kelenteng ini masih begitu asli Dengan hutan dan pohon-pohon yang cukup rindang Di sini udaranya pun bersih Dan suhunya pun relatif agak sejuk Kelenteng yang pertama kita kunjungi dalam edisi bagian keempat ini Menurut saya adalah salah satu kelenteng yang paling menawan Yang pernah saya kunjungi Dalam hal ini letaknya Letaknya Pemandangannya Sangatlah berbeda dengan kelenteng yang selama ini saya kunjungi Suasananya pun terasa begitu hangat Nyaman Dan Sangat-sangat memanjakan mata Saya dapat merasakan energi dari alam gaib yang begitu kuat di kelenteng ini Energi dari sakbongja yang terasa begitu tenang namun sedikit menghanjutkan Kelenteng ini baik untuk anda yang meminta berkah rezeki 26 Sungai Pangkalan 2 Sungai Raya Kepulauan Mengkayang Kalimantan Barat Kelenteng yang kedua ini Terletak tidak jauh dari kelenteng pertama yang kita kunjungi Kelenteng ini terlihat sangat indah Arsitekturnya juga sangat luar biasa Dan kelenteng ini tampaknya baru saja di renov Terlihat masih begitu bersih, indah, dan baru Kita akan masuk untuk melihat-lihat kelenteng indah ini Dengan arsitekturnya yang mirip dengan istana-istana kerajaan zaman dulu Lihatlah teknya yang begitu eksotis dengan gaya arsitektur Tiongkok yang sangat kental Di depan kita dapat kita semua lihat rupang dan gambar dari para dewa Yang di tengah adalah engkuk sinti Dewa para wijah Dan di kiri kanannya masih ada empat dewa Dapat Anda lihat ada dewa Fu Te Jin Shin Tai Pak Kung Dan dewa-dewa lainnya Di sini kita dapat melihat Bagaimana artar ini begitu bersih Sederhana dan sangat terawat Dalam penilaian saya Untuk hal arsitektur Kelenteng ini mendapat nilai yang sangat tinggi Nilai 8 dari 10 Anda dapat lihat juga Ini ada loku atau gendang Yang sangat indah Dengan gambar-gambar naga Dan tulisan-tulisan mandarin Tujuan kita berkunjung ke kelenteng-kelenteng Adalah untuk memberikan warisan tradisi budaya etnis Tionghoa Kepada generasi selanjutnya Sebagai sebuah identitas Untuk masa depan Pengetahuan generasi-generasi selanjutnya Dan berikut ini adalah Artar Sui Tet Sen Kyun Artar kecil ini terletak di samping Ruang utama atau bangunan utama Dan kita akan melihat-lihat lagi Melihat-lihat di sebelah kanan ini Ada juga artar yang tidak terlalu besar Ini ada artar Chung I Laoye Dan di bawahnya ada Baifu Sen Kyun Jadi Saya harap juga Untuk semua teman-teman yang menonton video ini Tolong subscribe Like dan share video ini Kita menyebarkan Ajaran Tridharma Kepada Anak cucu generasi yang lebih mudah Kita akan lanjut ke Konten ketiga Ini kita akan keluar Akan keluar dari gerbang utama Kelenteng Fu Tet Hiap Tian Chung Shin Sungai Pangkalan 2 Sungai Raya Kepulauan Bengkayang, Kalimantan Barang Kelenteng berikut ini Terletak di tepi jalan Jadi Anda akan sangat mudah Menemukan kelenteng ini Dari perjalanan Anda Menuju Singkawang Dari Kota Puntianak Kelenteng ini juga Terlihat cukup luas Kelenteng ini Dihiasi dengan Ornamen-ornamen Warna pink Dipadukan dengan Warna krim Di tengah Suasana Ekonomi yang Agak kurang baik Di tengah Pandemik Virus Corona ini Juga saya Mengajak teman-teman Untuk lebih banyak berdoa Kepada Tien Tuhan dan para Dewa Semoga kita diberkati Dengan keselamatan Dan panjang umur Dan ini adalah Artar untuk Menyembah Tien Shin Atau Tuhan Kita akan masuk Melihat ke dalam Ruang utama Lihat arsitekturnya Sungguh sangat menarik Dan Menawan Kita akan masuk Untuk melihat-lihat Di depan kita ini Di artar utama Ada artar Untuk Kuantikun Kuankung Di depan kita ini Kita dapat lihat Ada gambar Dan Rupang Dan Artar ini Terlihat terawat Dengan bersih Dengan meja Artar Warna Giok Dan ini Artar satunya lagi Artar dari Pakkung Kita akan melihat Artar satunya lagi Di Kelenteng ini Ada tiga artar Dan Ini Adalah Artar dari Fuket Chin Shin Seperti artar-artar Yang lainnya Disini juga ada Rupang Dan gambar Dan di Kiri Kanan Maaf kanan Ada gambar dari Patsien Alias Lapan Dewa Atau Lapan Dewa Dan ini Ada Nama-nama Dewa Tertulis Taipakkung Gu Shin Pi Dan lain-lainnya Ho San Hai Tse Dan kita akan Melihat-lihat lagi Dan saya juga akan Berbagi Sedikit Bagaimana Ajaran Tridharma Buddha Kong Kucu Toisme Mengajarkan pada kita Untuk mengutamakan Sifat baik Dalam perbuatan Kita sehari-hari Bukan sebuah Ajaran Yang berisi Hanya doktrin Kelenteng Tridharma Bumi Raya Sedau Singkawang Kalimantan Barat Dan Kelenteng berikut ini Adalah Kelenteng yang terletak Di daerah Sedau Singkawang Kalimantan Barat Tepatnya Berada Di Sebelah Kanan Jalan Bila Anda Melaju Dari Arah Pontianak Dan kita akan Menaiki tangga Menuju Kelenteng ini Kelenteng ini cukup Sangat Unik Karena dibangun Di atas Sebuah Bebatuan Atau mungkin Dibangun Dengan arsitektur Menyerupai Sebuah Kelenteng Yang berdiri Di atas Bebatuan Dan ini adalah Kelenteng tersebut Ukurannya Tidak terlalu besar Namun Arsitekturnya Ornamennya Sangat Sangat Unik Anda Dapat dengan Sangat mudah Menemukan Kelenteng ini Karena Kelenteng ini Terletak Di tepi Jalan Dan ini Adalah Altar Dari Tai Pak Kung Di depan Anda Altar Di Tai Pak Kung Depan Anda Lihat Ornamen Ornamen Moedai Deck Yang tadi Kita lihat Sampai Dinding Sangatlah Unik Dengan Ukiran Corak Naga Di Dinding Dan Disini Juga Ada Nama Dewa Dan Ini Altar Bagi Tai Pak Kung Dibawahnya Seperti Biasa Fungtet Lungshin Dewa Bumi Dan Ini Ada Altar Dari Sak Bong Kung Sak Bong Taibok Sak Kutaibong Maaf Itu Tadi Sak Kutaibong Dalam Kesempatan Ini Saya Juga Berharap Kita Umat Tridharma Lebih Mengutamakan Berbuatan Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Jangan Terbawa Oleh Doktrin Doktrin Tertentu Atau Pemikiran Pemikiran Tertentu Yang Hanya Mengutamakan Sebuah Ritual Tanpa Menjalankan Kehidupan Sehari Hari Yang Dipenuhi Oleh Kebaikan Pemikiran Yang Bersih Dan Rasa Kasih Sayang Antar Sesama Dan Hal-hal Seperti Itulah Yang Harus Kita Utamakan Dalam Kehidupan Kita Beragama Sebagai Umat Tridharma Jangan Sampai Kita Mengikuti Mereka Yang Termakan Oleh Dogma Fanatisme Sehingga Melakukan Hal-hal Yang Bertentangan Dengan Sifat-sifat Baik Kebajikan Dan Rasa Toleransi Saling Menghormati Kita Supaya Umat Tridharma Harus Berpikir Lebih Jernih Dan Melihat Sesuatu Dengan Hati Yang Bersih Saya Mohon Kepada Teman-teman Sekalian Umat Tridharma Buddha Toisme Kong Ucu Untuk Men-subscribe Channel Ini Like Dan Share Terima Kasih Sebesar Besarnya Kelenteng Taipakkung Fuk Tetji Mempawa Kalimantan Barat Kita Akan Menjungi Sebuah Kelenteng Yang Terletak Di Daerah Mempawa Kalimantan Barat Mari Kita Memasuki Kelenteng Seperti Umumnya Kelenteng Dimanapun Itu Di depan Kelenteng Pasti Terdapat Artar Untuk Berdoa Kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa Dan Di Sampingnya Seperti Biasa Ada Terdapat Pagoda Untuk Membakar Kertas Sembayang Kita Akan Masuki Kelenteng Ini Untuk Melihat Lihat Kedalam Dewa Apa Saja Yang Ada Di Dalam Kelenteng Ini Seperti Yang Anda Lihat Di Dalam Kelenteng Cukup Bersih Dan Rapi Suasana Di Dalam Kelenteng Juga Tenang Dan Dan Dalam Kelenteng Ornamen Tidak Terlalu Mencolok Asitekturnya Juga Tidak Terlalu Mencolok Dan Ini Artar Utama Taipak Kungkung Di Bawahnya Ada Artar Dari Lusin Atau Dewa Bumi Seperti Yang Kita Ketahui Di Daerah Kalimantan Barat Sangat Banyak Terdapat Artar Untuk Berdoa Kepada Taipak Kungkung Taipak Kungkung Bisa Disebut Sebagai Dewa Yang Paling Banyak Memiliki Kelenteng Di Daerah Kalimantan Barat Di Atas Kelenteng Anda Dapat Melihat Dek Dengan Bentuk Pakwa Pertengahnya Bentuk Bulat Dan Ini Adalah Peresmian Dari Bupati Mempawah Haji Norsan Bapak Haji Norsan Dan Ini Gambar Dari Pengurus Vihara Kelenteng Tridharma Sengkubang Sengkubang Mempawah Kalimantan Barat Kelenteng Tridharma Sengkubang Ini Terdapat Di Tepi Jalan Jadi Anda Dapat Mudah Menemukannya Ini Bagian Belakang Dari Kelenteng Cukup Luas Kita Akan Melihat Isi Kelenteng Ini Dewa Apa Saja Yang Berada Di Kelenteng Ini Ini Adalah Bagian Depan Dari Kelenteng Terdapat Patung Singa Tien Sengkubang Dan Pagoda Kita Akan Melihat Lihat Kedalam Dan Ini Di Depan Kita Ini Depat Di Depan Kita Ada Sebuah Batu Peresmian Kelenteng Ini Ini Tampak Depan Dari Kelenteng Arsitekturnya Jukup Menarik Sangat Kentar Nuansa Oriental Dan Ini Adalah Batu Peresmian Kelenteng Sam Sen Kung Ini Dan Kita Akan Masuk Melihat Dewa Apa Saja Yang Berada Di Tiga Artar Yang Terdapat Di Kelenteng Ini Dan Di Depan Anda Dapat Lihat Foto Peresmian Kelenteng Ini Kita Akan Melihat Lihat Dewa Apa Saja Yang Berada Di Artar Kelenteng Ini Dan Di Depan Kita Dapat Lihat Daftar Donatur Penumbang Pembangunan Kelenteng Ini Kelenteng Yang Sangat Sangat Indah Dula Penyumbangnya Juga Lumayan Banyak Dan Ini Ada Artar Bagi Tai Soi Sen Kyun Dan Di Bawah Ada Artar Pak Fu Tiong Kyun Dan Kita Akan Melihat Artar Utamanya Nah Dan Ini Artar Utama Untuk Pak Kung Disini Ada Nama Dengku Sinti Sam Hikung Kung Di Bawah Ada Artar Futet Lung Shin Dan Ini Juga Artar Di Sebelah Ada Artar Bagi Wah Ini Banyak Dewa Ya Ada Banyak Futet Sen Kyun Apa Banyak Sekali Jadi Artar Di Kelenteng Ini Memiliki Artar Dewa Yang Lumayan Banyak Anda Hanya Melihat Rupang Satu Rupang Tapi Di Belakangnya Terdapat Tulisan Nama Nama Dewa Dan Ini Kita Akan Melanjutkan Perjalanan Kita Perjalanan Yang Masih Panjang Untuk Melihat Kelenteng 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 Lainnya Yang Sangat Indah Sangat Menawan Dengan Arsitektur Yang Sangat Menarik Selanjutnya Kelenteng Fu Tet Chi Sungai Duri Kalimantan Barat Kelenteng Berikut Ini Berada Di Sisi Kanan Jalan Tepat Hadap Keara Pantai Jika Anda Melaju Dari Arah Pontian Jadi Sangat Mudah Untuk Menemukan Kelenteng Untuk Memasuki Kelenteng Ini Terdapat Sebuah Jembatan Jembatan Semen Dan Di Dalam Kelenteng Juga Ada Tempat Parkir Yang Cukup Luas Dan Ini Kita Dapat Lihat Ada Patung Naga Ini Adalah Kelenteng Di Atas Kelenteng Kita Dapat Lihat Tulisan Habkong Pin On Yang Bermakna Kedamaian Kebahagiaan Bagi Orang Di Sekitar Kelenteng Ini Dan Ini Adalah Arta Tien Cukup Unik Karena Tidak Bertuliskan Nama Biasanya Bertuliskan Nama Tien 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 Ini Ada Sebuah Patung Di Dalam Tien 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 Ada Dua Patung Singa Warna Kemasan Dan Di Sisi Kiri Kanan Dapat Anda Lihat Ada Patung Dewa Pintu Yang Bertujuan Menjaga Kenteng Ini Dari Orang Yang Berniat Jahat Di Depan Kita Adalah Artar Utama Ada Tiga Rupang Dengan Tiga Dewa Di Sisi Kiri Kanan Dicat Dengan Warna Kuning Dengan Pepaduan Warna Merah Mari Kita Melihat Lebih Dekat Artar Utama Klenteng Ini Ada Dewa Taipa Kungkung Cai Tia Usen Qun Kung Sinti Jadi Ada Tiga Dewa Di Klenteng Ini Mewakili Dari Rezeki Pertanian Dan Palal Luhur Taipa Kungkung Adalah Adek Utama Di Klenteng Ini Di Bawanya Ada Fuk Tet Di Julung Sin Kita Akan Berkunjung Klenteng Ini Ilain Waktu Untuk Memohon Berkah Kedamaian Kebahagiaan Dan Rezeki Namun Kali Ini Kita Akan Melanjutkan Perjalanan Terlebih Dah Selanjutnya Klenteng Yang Kita Kunjungi Adalah Klenteng Tridharma Bumi Raya Sungai Duri Kalimantan Barat Dan Dapat Anda Lihat Klenteng Ini Terletak Di Tempi Sungai Dan Dapat Anda Lihat Juga Itu Adalah Jembatan Sungai Duri Klenteng Ini Telah Berdiri Dari Tahun 1781 Hingga Saat Ini Jadi Ini Adalah Klenteng Yang Sangat Tua Klenteng Ini Memang Tidak Terlalu Besar Tapi Memiliki Nilai Sejarah Yang Cukup Panjang Sebagai Sebuah Suku Bangsa Kita Orang Tionghoa Harus Mengenang Mengingat Sejarah Leluhur Kita Sebagai Sebuah Landasan Bagi Kita Untuk Maju Sebagai Sebuah Suku Bangsa Dengan Peradaban Yang Tinggi Sangat Penting Untuk Kita Mengetahui Sejarah Dan Adat Istiadat Yang Diturunkan Dari Leluhur Leluhur Kita Dan Dapat Kita Semua Lihat Altar Di Depan Ini Ada Tiga Altar Yang Sebelah Kiri Paling Kiri Ada Khoa Kuang Tati Dan Altar Altar Utama Altar Alty Altar Altar Ketiga Kuan sout Kuan Toss Kuan Altar Altar T Altar At Altar tämä di sini ada tiga dan Dewa di sini yang disembah berjumlah 345 dan ini adalah dapat lihat dan ada mulut dari hiu gergaji mulut dari hiu gergaji ini adalah sebagai jimat penolak bala dan menghilangkan semua energi jahat si dari mulut hiu gergaji ini adalah untuk menangkal energi jahat roro jahat dan hal-hal yang tidak baik klenteng terakhir klenteng Tridharma Kwan Yin Sungai Duri Kalimantan Barat klenteng terakhir yang kita kunjungi adalah klenteng Tridharma Kwan Yin Pusat di Sungai Duri klenteng yang terkenal dengan keakuratan ciamsinya dan ini adalah tempat untuk membakar kertas sembayang dan anda tadi dapat melihat ada patung sunggokong dan kita akan melihat-lihat lagi komplek dari klenteng Tridharma Kwan Yin Sungai Duri ini ini ada altar dapatung Buddha ini ada pagoda untuk membakar kertas sembayang dan di depan kita dapat lihat anda lihat adalah patung rupang dari Dewi Kwan Yin kita akan melihat satu persatu artar di komplek klenteng ini ini adalah komplek ruang untuk artar bagi Dewi Kwan Yin disinilah biasanya orang meminta ciamsi yang katanya sangatlah akurat jadi bila anda berkunjung ke Sungai Duri kunjungilah klenteng ini dan cobalah ciamsinya ini artar Dewi Kwan Yin terlihat sangat indah dihiasi dengan bunga-bunga dan juga ada dua kaca berbentuk bundar di sisi kiri kanannya dan ini adalah Tien Shin dan kita akan masuk ke dalam altar kedua di komplek klenteng Tridharma Kwan Yin Sungai Duri ini tadi kita telah memasuki telah melihat-lihat ke dalam altar dari Kwan Yin Pusat dan ini adalah altar untuk Taipak Kung Kung di altar ini kita akan melihat altar utama di depan kita ini adalah Dewa Taipak Kung Kung dan di apit di kiri kanan ada Dewa lainnya disini kita melihat ornamen di klenteng ini cukup sederhana dengan warna kuning yang dipadukan dengan list-list berwarna merah kuning adalah lambang dari emas rezeki jadi kita dapat memohon rezeki dari Taipak Kung Kung di altar ini di bawahnya ada altar Vukteg Lung Shin dan ini adalah altar untuk sebagai umat Tridharma kita harus mengedepankan perbuatan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari selain kita berdoa bermeditasi kita harus juga berbuat baik sebagai karma baik yang akan kita bawa tabungan karma baik yang akan kita bawa di kehidupan-kehidupan kita selanjutnya dan kita akan memasuki altar ketiga ini altar ketiga altar dari Sampo Kung jadi kita akan coba melihat-lihat altar Sampo Kung ini seperti altar yang pertama, kedua dan altar ketiga ini juga didominasi warna kuning dengan list-list berwarna merah di dalam juga terlihat tiga altar untuk dewa dan dapat anda lihat ini altar utama antar Sampo Kung, Sam Hi Kung, Taipak Kung dan kita akan terus melihat-lihat dewa apa saja yang ada di kelenteng ini dan kita sebentar lagi kita akan mengakhiri video edisi keempat ini dan saya ingatkan untuk terus mengikuti channel ini dan kita akan berkunjung ke lebih banyak lagi viara-viara kelenteng-kelenteng yang indah, menarik, dan menawan dan kita sudah mencapai akhir dari video ini saya ucapkan terima kasih telah menonton hingga habis tolong teman-teman saya mohon subscribe, like, share video ini ke teman-teman anda terima kasih sebesar-besar